8 Kabupaten di Jawa Timur berpotensi gempa dan picu tsunami 15 meter PPBD Jawa Timur menyebut ada 8 kabupaten yang rawan tsunami dengan resiko yang tinggi 8 kabupaten tersebut ada Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, dan Pacitan Dimana bila terjadi gempa berkekuatan sampai 8,2 magnetudo Maka ketinggian tsunami bisa mencapai 11-15 meter Sehingga masyarakat diminta waspada namun jangan panik Potensi tsunami di Jawa Timur masyarakat harus mengetahui rumus 20-20-20 Pakar Geologi ITS meminta pemerintah untuk menyampaikan rumus ini kepada masyarakat Rumus 20-20 ini penting banget diketahui masyarakat khususnya di lokasi potensi tsunami Jadi jika misalkan kamu merasakan gempa selama 20 detik Tanpa menunggu air surut langsung ke tempat dengan minimal ketinggian 20 meter Karena waktu yang ada hanya sekitar 20 menit Jadi ini rumusnya kalian bisa paus Karena bila ada gempa kemungkinan juga tsunami bisa datang Kapan bencana di Jawa Timur diprediksi bisa terjadi? Sebenarnya pihak BMKG meminta pemerintah daerah khususnya di wilayah Jawa Timur Untuk meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana Tapi belum tentu bencana itu bisa benar-benar terjadi Karena ini masih prediksi guys Untuk kapan waktunya belum ada alat yang bisa memprediksi secara tepat kapan bencana bisa terjadi Namun pihak kepala BMKG menyampaikan skenario terburuk Yaitu gempa bumi 8,7 magnitudo Hingga genangan akibat tsunami setinggi 30 meter di sejumlah wilayah di Jawa Timur Guys ternyata penting banget loh untuk warga menyiapkan tas siaga bencana Jadi kalau misalkan sudah ada prediksi bencana lebih baik menyiapkan tas siaga bencana ini Apa aja sih yang harus ada di dalamnya? Yang pertama kalian bisa menyiapkan kotak P3K Terus ada peluit untuk minta tolong saat ada keadaan darurat Jangan lupa juga uang cash, handphone dan juga chargernya Kanan yang tahan lama, air minum, senter beberapa pakaian dan juga radio portable Radio portable sekarang juga bisa diganti dengan HP Dan yang terakhir dokumen dan surat-surat berharga Guys ini adalah tips menyelamatkan diri apabila terjadi tsunami Misalkan kamu berada di tengah lautan Arahkan perahu kamu tuh justru menjauhi pantai Karena semakin dekat dengan daratan gelombang semakin tinggi kayak gini Nah kalau misalkan kamu ada di daratan Kamu bisa lari ke tempat yang tinggi kayak gini Terus kamu tetaplah di tempat yang aman saat gelombang pertama surut Karena biasanya gelombang tsunami bisa datang lebih dari satu kali Kamu juga harus hindari sungai dan jembatan saat tsunami menerjang Tinggalkan harta benda saat evakuasi Kisah ibu ini yang diselamatkan oleh seekor ular saat terserat tsunami Ibu ini dikenal dengan Umi Kalsum Dimana waktu itu kejadiannya pada tahun 2004 Dan Umi Kalsum lagi ada di rumah di Banda Aceh Tapi tiba-tiba ada gempa berkekuatan besar banget Terus tak lama setelah itu tiba-tiba terjadinya tsunami disana Masum pun tubuhnya terhempas gelombang Terserat sama bangunan dan puing-puing lainnya Dirinya sempat tidak sadar tapi saat sadar kaget banget Karena ngeliat ada kepala ular depan muka dia Terus ular itu malah melilit seluruh tubuhnya Masum Sehingga Masum dalam hati hanya bisa berdoa terus-menerus Tapi ular itu malah menyelamatkan Masum ke atas sebuah pohon Sehingga sejumlah warga pun bisa menyelamatkan Masum Masjid Baitu Rahman dan Masjid Ramatulop Adalah salah satu bukti bahwa hanya Tuhan lah yang bisa melindungi semua umatnya Jadi seperti yang kita tahu pada tahun 2004 Terdapat bencana tsunami yang besar banget di Aceh Dan hampir semua bangunan itu hancur dan rata sama tanah Yang kokoh berdiri tegak adalah dua masjid ini Sampai sekarang kedua masjid ini menjadi lambang untuk mengenang tsunami Aceh Ini juga membuktikan bahwa hanya Tuhan lah yang mampu menentukan semua dan menyelamatkan semua umatnya Gadis berusaha 10 tahun ini menyelamatkan hampir 100 orang dari bencana tsunami Jadi gadis ini bernama Tilly Smith Jadi pada tahun 2004 dia sama keluarga itu lagi liburan di pantai Maikau, Thailand Nah karena dia tuh sering banget dan rajin banget ngedengerin pelajaran geografi ini Nah waktu itu tuh pernah diajarin sama gurunya untuk mengetahui sinyal tsunami Itu tanda-tandanya tuh apa aja sih? Nah terus pas di Thailand dia liat kok air di pantai tuh surut Terus dia ingat pelajaran geografi dia Oh iya itu tanda-tanda tsunami Terus Tilly Smith langsung ngomong ke keluarganya dan para pengunjung pantai Terus untungnya beberapa pihak tuh percaya sama dia Dan pantai pun langsung dievakuasi sebelum akhirnya tsunami datang Jadi berkat Tilly Smith dan pelajaran geografinya Ia bisa menyelamatkan 100 orang lebih Penting banget kita harus tau tanda-tanda alam akan terjadinya tsunami Yang pertama biasanya pemicu paling umum adalah gempa Dimana awalnya gempa akan berlangsung lebih dari 20 detik Terus kalau kalian tinggal di daerah pantai Kalian harus waspada ketika melihat air laut tuh surut tiba-tiba Ketika gempa itu selesai terjadi Tak ada suara gemuruh seperti pesawat atau jet Terus kalian juga harus lihat perilaku hewan sekitar Karena biasanya kalau ada tsunami mereka melakukan sesuatu yang tidak lazim daripada biasanya Juga aktivitas air laut mulai tidak normal Memang air laut akan datang secara mendadak Berulang dengan energi yang sangat kuat Disitulah kalian harus waspada Dari sini daftar potensi bencana di Indonesia Dimana ini semua dilansir dari detik.com Kita mengetahui bahwa ada 8 kebupaten di Jawa Timur yang berada di dalam bayangan ancaman tsunami Namun ternyata ancaman tsunami 57 meter juga terjadi di Pandeglang Tapi yang harus kalian ingat semua itu masih bersifat kajian awal Dari simulasi model komputer yang masih perlu dikaji lagi Yang kedua ancaman tsunami 20 meter di pantai selatan Jawa Barat BMKG juga menegaskan bahwa kajian ini dibuat bukan untuk menimbulkan kecemasan Tapi supaya masyarakat itu waspada dan upaya penguatan mitigasi bencana Guys jangan pernah kalian foto bertiga kayak gini dengan kamera yang kalian gak tau itu milik siapa Karena akhirnya ini serem banget Jadi awalnya mereka itu sahabatan berempat Dan mereka itu lagi pingin masuk ke dalam WC yang terkenal angker banget Tiba-tiba mereka menemukan kamera ini Dan salah satu dari mereka pingin ambil Tapi tiba-tiba ada kaki di sebelah kamera itu Terus disitu dia kaget banget tapi dia gak bisa ngomong apa-apa Sampai temennya tuh ngambil kamera itu Dan temennya tuh nekat banget malah coba iseng-iseng foto pake kamera tersebut Tapi pas ngeliat hasilnya mereka kaget banget Karena seperti ada rambut lagi di belakang cewek ini Dan pas mereka udah lagi di rumah Cewek ini merasakan ada sesuatu di belakang dia Dan ternyata itu adalah hantu yang ngikutin dia dari WC Dan semenjak itu cewek ini bener-bener menghilang guys Sampai temen-temennya tuh bingung dia ada dimana Terus temennya yang fotoin tuh bingung banget kenapa temennya tuh hilang di foto Jadi cuma berdua doang Dan cewek rambut panjang pindah di belakang dia Setelah itu dia juga menghilang Sampai yang terakhir ini jelas banget dan parah serem banget Abis mereka foto bertiga temennya tiba-tiba hilang guys di foto itu Bahkan ada wanita dengan rambut panjang di belakang temen yang kedua Abis itu dia juga hilang Setelah itu yang terakhir terlihat semakin jelas Terus cewek yang fotoin ini langsung telfon temennya dong Ternyata temennya bener-bener disitu udah minta tolong-minta tolong Tapi dia bener-bener gak bisa apa-apa Disini dia cuma bisa nangis Karena bener-bener kamera itu serem banget berarti guys Bayangin aja tiga temennya hilang Dan tiba-tiba ada suara ketukan di depan kamarnya dia Dan dia pelan-pelan mencoba untuk datengin pintu tersebut Disini dia coba ngintip di pintunya pelan-pelan banget guys Dan pas dia liat awalnya tuh bener-bener kosong aja Sampai tiba-tiba ada makhluk ini guys Disitu dia bener-bener langsung takut banget Dan ambil kamera tersebut untuk mau hapus fotonya Tapi walaupun dia udah hapus Semuanya udah terlambat guys Ternyata yang fotoin juga terkena kutukan tersebut Karena sudah mengambil kameranya Bahkan dia juga didatengin dan akhirnya mereka semua hilang Guys apa yang akan terjadi Kalau misalkan kalian itu masuk ke dalam Black hole atau lubang hitam Jadi black hole sendiri adalah tempat Saat gravitasi itu menarik dengan kuat banget Bahkan sampai cahaya pun gak bisa keluar Yang pertama Saat sudah kesedotan black hole Kamu tuh gak akan bisa keluar lagi Dan yang paling parah kemungkinan besar tuh Kamu bisa meninggal Dan bahkan saking kuatnya gravitasi Bisa membuat tubuh kamu tuh meregang Seperti sehelai spageti Bahkan kamu juga bisa nabrak sama benda Antariksa lainnya Kalau kamu tetap selamat di dalam Kamu juga gak bisa berbuat apa-apa Dan lama-kelamaan kamu juga bisa meninggal Terima kasih